Eng Jiao Wong jelit 57. Habis itu, kembali kedua pihak saling serang. Tak ada ketika yang dilewatkan, maka keduanya mesti bergerak dengan cepat sekali, atau kalau tidak, siapa ayah dan kurang celih, dia bisa celaka. Pertempuran yang seru membuat semua orang dari kedua pihak menonton dengan perhatian penuh, semua pun kagum. Akan tetapi Bu Yayang, di sebelah kekagumannya, berkhawatir juga untuk tocunya, terutama untuk keadaan di luar pusatnya itu karena burung darah tak hentinya datang dan pergi. Ia belum tahu, apa sudah terjadi di luar tetapi itu mestinya sangat penting. O Giyok Seng telah pergi tapi belum kembali. Ketegangan ini tak luput dari matanya kaum Keng O yang ulung. Kembali terbang serombongan burung darah dari belakang pasaban, tiap burung membawa surat, surat yang bertanda surat pusat dari situ saja sudah bisa diduga, urusan bukannya urusan remeh saja. Orang Hang Wee Pang, yang menonton pertempuran, melirik ke arah ketuanya. Mereka merasa tegang sendiri seperti si ketua. Tidak lama, Giyok Seng datang dengan cepat dan lantas bicara pelahan kepada Bu Pangko. Nampaknya ketua ini bersenyum tawar, pada wajahnya berbayang nyata hawa kemurkaan meluap. Menurut keadaan biasa, itu ada tanda yang ia ingin bertempur mati atau hidup dengan pihak lawan. Habis bicara, Giyok Seng mundur, maka itu, Wee yang tetap didampingi Aoyang Chiang Chi. Berdua mereka sering kerutkan alis apabila mereka tampak jalannya pertempuran, yang jadi makin seru. Beberapa kali mereka bicara satu sama lain. Di pihak Hoai Yang Pei dan Si Gak Pei, tak terkecuali Ko Inem Ko sendiri, orang pun berhati tak tenang melihat kera berkelahinya Syok Beng Sin Ie. Mereka insaf, Liu Tong sangat sayangi muridnya dan karenanya ingin keras menuntut balas untuk muridnya itu. Cuma Siang Kean Intong seorang satunya, yang nampaknya berhati terbuka. Bu Pang Kyo, lihat mereka berdua katanya sembari bergurau. Mereka baharulah Ng Hyong berhadapan dengan Ng Hyong, mereka ada setengah kati sama dengan delapan tail. Mereka sama tenaganya, setimpal kepandainya, sama juga terlatihnya. Lihatlah, setiap gerakannya menunjukkan latihan sempurna. Au Yang Lo O Su, bukankah mereka ini baharu pantas disebut Ng Hyong? Bu Ye Yang dan Au Yang Siang Ji kebetulan sedang berdamai mereka dengar perkataan itu, mereka tidak sembarangan menyahuti. Mereka sebal terhadap gangguannya tetamu ini Yang Jail. Au Yang Siang Ji menyahuti dengan ya, ya, saja. Siang Kean Intong pun tidak ambil perhatian atas jawaban yang rintas itu, kemudian ia memandang kepada Kou Haui Sian Su, pendeta Siaulim Be yang berada di dalam rombongan Hang Bwe E Pang. Ia menegur Toa Su Hu, kau ada dari golongan mana, aku masih belum jelas, tetapi biasanya, asal orang suci, kebanyakan dia ada dari Siaulim Sia. Demikian pun dugaanku terhadapmu. Lihat, Toa Su Hu, kau lihat, pukulannya si orang Shiban mirip benar dengan ilmu pukulannya kamu kaum pendeta. Oh, bukan, bukanlah kaum pendeta hanya Siaulim Pe mempunyai ilmu pukulan istimewa, yalah jurus peisan OEN Chiang dari Sipet Lohon Chiw. Lihat itu jago Hang Bwe E Pang, dia bukan orang sembarangan seperti tidak terjadi suatu apa, dengan gampang ia kelit diri. Oh, sungguh berbahaya, Toa Su Hu. Lihat, lihat, itu si orang Shiban penjual obatan, dia liahai sekali, dia mengarti segala apa. Dengan tusukan jarum emasnya, dia bisa tolong jiwa orang, tetapi dengan gerakan tangannya, dia bisa meminta jiwa manusia. Lihat pukulannya, Tiaw Tian Cep Te E. Ya, itulah ilmu silat Siaulim Pe. Ah, jangan dia ada dari lain golongan denganmu, Toa Su Hu. Eh, Bupang Kyo, Awoyang Hyo Chu, baik kamu lekas ambil tindakan. Inilah bakal hebat, bakal celaka. Tanda petik. Ya, ya, Lo O Su, sahut Bu Ye Yang, tanpa perhatian, karena perhatiannya sendiri sedang tertarik sangat oleh kejadian di luaran, sebab burung pembawa berita terbang mundar mandir secara luar biasa. Satu kali Bu Ye yang menoleh kepada Kau Haui Sian Su, ia mengetahui bahwa pendeta ini sedang gusar, mukanya merah padam. Pendeta itu memandang Siang Kuan Intong, terus dia buka mulutnya Siang Kuan Sia Chu, janganlah kau berpura kata pendeta ini. Aku harap kau tak usah perlihatkan kasihan palsu. Untuk aku, siapa berani meju bertanding, jiwanya sudah tidak diperdulikan pula. Siang Kuan Sia Chu, kita adalah orang luar, akan tetapi kita telah datang kemari, tak dapat tidak, kita mesti campur urusan mereka ini, yang sulit untuk disudahinya. Marilah, jangan kita ngoceh saja, mari kita mencobanya. Siang Kuan Intong tertawa ha ha hai hai. Toa Suhau, kau lihat, saat telah sampai pada saat mati atau hidup kata pula Siang Kuan Intong. Bukankah hati pun tumbuh karena daging? Lihat dua orang kenamaan itu, keduanya bakal kalah atau celaka, duanya ingin mati bersama. Toa Suhu, kau ada murid Seng Buddha, apakah kau tegah? Kenapa kau tidak lekas pikirkan daya untuk memisahkan mereka? Ini pun ada suatu jasa baik. Tanda petik. Sengaja Siang Kuan Intong ini bawa lagaknya seperti orang otak tidak beres, supaya perhatiannya orang Hang Buye Pang ditumplai atas dirinya dengan berbuat. Demikian, dengan diam-diam ia telah berikan ketika untuk satu orang nyeplos masuk dalam Ceng Giap San Cium. Itulah seorang luar biasa, yang datangnya bisa menyulitkan Buye Yang. Bukan saja Buye Yang sendiri, sekalipun Eng Jau Wong, dia ini tak ketahui nyeplosnya orang itu. Ketua Hoa Yang Pei ini pun sedang pusatkan perhatiannya kepada pertempuran hebat itu, yang akan memberi putusan kalah atau menang. Kiu Bong Hung Goan Kiu ada suatu alat persilatan yang penuh dengan bahaya. Ban Liu Tong ada seorang penting dari Hoa Yang Pei, sungguh hebat apabila dia sampai gagal. Kegagalan itu tidak melulu bakal bikin ludas nama baiknya juga akan mengubah jalannya pertempuran di Ceng Giap San Cium ini. Di sebelah Buye Yang dan Eng Jau Wong, juga Yang Tiaw Siang Hiap Yang Liahai masih tak dapat badai siasatnya Lihun Ko Bokian Siang Kuan Intong, yang disangka sudah ngoceh saking jel atau gemar bergurau. Kuo Inam Kuo perhatikan pertempuran itu akan tetapi ia tetap tak lepas pikirannya dari pokoknya urusan, maka itu dengan diam-diam ia pun berbareng memasang metu ke kedua pihak, pihak Hang Bue E Pang dan pihak sendiri. Sudah empat puluh tahun ia biasa bersama di, ia jadi insaf dan sadar. Ia bisa lihat bahwa di luar tak ada tanda apa, akan tetapi di balik itu, awan mendung sedang mengancam Ceng Giap San Cium. Di medan pertempuran, kedua pihak ada yang kalah dan menang, tapi masih menunggu lain kejadian. Ia telah lihat, di belakang gunungan, di antara pepohonan, ada satu bayangan manusia saking pesatnya gerakannya itu, hingga tak ada orang lihat padanya kecuali si Yang Kuan Intong dan pendeta dari si Gak Peif ini. Ia merasa pasti, bayangan itu mesti bukan orang sembarangan. Pertempuran berjalan terus, makin hebat saja. Si Opi ada satu ahli Kiu Bonghun Goan Kiu, inilah bisa dilihat dari gerak-geriknya. Ia ada sangat gesit dan tepat gerakannya, ia leluasa sekali bertindak kemana saja. Keempat bola mudar mandir selalu, atau benterok satu dengan lain, setiap gerakannya disusul dengan bunyinya banyak kelenengan, yang bisa membuat pikiran orang jadi kacau. Ban Liu Tong tahu pasti, Si Oji ada seorang lihai, maka ia melayani dengan mantap. Selama sepuluh tahun yang belakangan ini, ia telah melatih diri dalam Hiai Kang, untuk bikin sempurna semangat dan tubuhnya, maka juga, walaupun ia asing dengan Kiu Bonghun Goan Kiu, ia toh bisa layani Si Opi dengan tak kalah gesit dan mantapnya. Maka nampaknya, kedua musuh ini ada bagaikan naga lagi memain, atau angin berseliwiran, tentu saja, ancaman bencana bagi mereka ada ancaman di ujung rambut. Tanpa merasa, belasan jurus telah dilewatkan. Liu Tong dapat kenyataan, bahwa Si Oji juga telah yakinkan Patsian Kun, ilmu silap delapan dewa, dengan sempurna tidak aheran jikalau kipin rubuh di tangannya Hyo Chu ini. Jikalau aku bikin dia lolos, apakah aku mempunyai muka akan ketemui orang lagi memikir Syok Beng Sin Ie selagi ia kagumi musuh yang tangguh itu. Karena ini, ia mulai bersilap dengan sacaplak lukim nahoat. Ia mendesak, sejurus dengan sejurus, untuk tidak mengasih hati. Segera datang saatnya yang kedua pihak berada pula di tengah kalangan. Mereka bertemu di tengah sebab Siau. J dari selatan hendak ambil tempat di utara dan Liu Tong dari timur menuju ke barat, untuk mencegat. Sambil geser kaki kiri ke barat, Siau Ji menyerang ke timur kepada lawannya, dengan serangan Heng Sin Pahou Xie sambil nyamping menerjang harimau. Dengan egos tubuh, Liu Teng kasih bola tajam lewati tubuhnya. Karena ini, ia jadi hadapi serangan lawan, yang pun berkelahi dengan sungguh, sebagaimana pukulannya ini sangat hebat. Ia berdiri membelakangi timur dan menghadap barat, atas serangan mana, ia geser kaki kanan ke utara dengan begitu, serangannya Siau Ji adalah sasaran kosong. Dengan geser tubuh ke utara, sekarang Liu Tong jadi membelakangi utara madat ke selatan. Ia tidak berhenti bergerak karenanya. Lagi ia geser kaki ke barat, tubuhnya miring. Secara begini, ia kasih lewat dua bola, yang hampir mengenai pundaknya justeru itu, Siau Ji kembali menyerang. Ia andalkan sangat bolanya ini, sebab sekarang ia merasa, kalau mereka berdua bertanding secara biasa, ia bukannya tandingan jago dari Kuiye Inpo itu. Maka ia keluarkan antara kepandainya, terutama kelicinannya, untuk rampas kemenangan. Sekonyong tangan kanannya Siau Hiocu serang perutnya Ban Liu Tong, lalu dengan tiba, tangan kirinya menyambar ke atas dalam gerakan tai pengtian Cie, burung Garuda pentang sayap, ia sambar bola, untuk digentak berbalik. Ia berbuat begini untuk menyerang berbareng, dengan tangan dan bola. Benar di belakangnya jadi ada bola menyambar, tetapi ia lantas mendek, kelitkan pundaknya, yang kiri, hingga bola melewati terus pundak kanannya, terus menyambar ke arah lawan, pada muka. Dalam sekejap mata, Liu Tong terancam di tiga jurusan. Dengan sebat ia berkelit ke kanan secara begini, ia bisa kasih lewat kedua bola, lalu dengan tangan kiri, ia bacok lengan lawannya, siapa luputkan diri dengan cepat. Bagus, berseru Liu Tong, yang tarik pulang tangannya, karena segera datang pula serangan bola. Dengan dua jari kanan, ia papaki bola itu, untuk ditolak balik. Ia gunakan ketika ini, untuk menyerang berbareng dengan Kim Leong Tam Giao, kepada jidat lawan. Siaup diawas dan gesit, akan tetapi sekali ini, ia kecolongan. Ia gugup karena baharu mendek dari bola, atau serangan tangan sampai. Masih ia mencoba untuk menangkis, tapi ia toh kena terdorong juga, hingga tidak ampun lagi, tubuhnya terpental mundur, empat lima tindak lalu jatuh numprah di tanah. Untung bagi Hyo Chu ini, pada saat yang sangat berbahaya itu, Liu Tong masih ingat, kasihan jago dari Kuye Inpo, tidak meneruskan menyerang, lebih jauh hanya ia loncat, ke samping lawannya itu, yang sedang terancam bola lain, ia sambar bola itu, untuk dicegah sambarannya, sesudah mana, ia pun tahan bergeraknya, tiga bola lainnya. Beberapa orang Hang Wee Pang lari ke para, untuk tolongi pihaknya yang rubuh itu, akan tetapi ketika mereka sampai, Xiao Ji sudah loncat berdiri. Segera muncul satu Heng Tong Su, yang menyampaikan pesan Bu Pang Ko, supaya orang Si Xiao ini lantas balik ke belakang Cheng Giap San Cheung, untuk beristirahat. Melihat orang pada datang kepadanya, Xiao Ji manggut pada Ban Liu Tong. Ban Lo Osu, aku terima budimu ini, yang tak hendak mencelakai aku, kata dia. Harap lain kali kita nanti bertemu pula. Habis mengucap demikian, ia turut Heng Tong sundurkan diri. Liu Tong tidak lantas sundurkan diri, hanya berpaling ke arah rombongan cuan rumah, ia rangkap kedua tangannya, ia berkata ingin aku siorang si ban menerima pelajaran lebih jauh di bawah bola Kiu Bong Hun Goan Kiu ini. Di pihak Hang Bu E Pang, Koui Sian Su hendak sambut tantangan siang kean intong yang membuat ia sebal, akan tetapi belum ia buka mulut atau Aoyang Sian Chi telah mendului ia. Sian Su, dengan adanya ketika baik ini, ingin T.E. Ko terima pelajaran dari Kui In Poko Ban Lo Osu, kata ketua dari Tian Hang Tong itu. Harap Sian Su tunggu sebentar lagi. Pendeta itu suka mengalah. Baiklah, Aoyang Hyo Chu, persilahkan kata dia. Aoyang Sian Chi segera bertindak ke depan, untuk hadapi Bu Ye Yang. Pun Co mohon pelajaran dari Ban Pokyo, harap Pang Ko memberi perkenan, memohon ia kepada ketuanya. Tian Lem It So Manggut. Silahkan, Aoyang Hyo Chu, Sahut Seng Ketua. Karena ini ada persilatan persahabatan, harap batasnya ada saling tol saja. Hyo Chu ada ketua dari W.E. Sem Tong, adalah tugasmu untuk melindungi nama baik kita. Pun Co mengarti, jawab Hyo Chu dari Tian Hang Tong itu, setelah mana ia menghadap kepada ketua dari Hoa Yang Pei, untuk memberi hormat juga sambil berkata Ong Lo O Su, ingin aku yang rendah meminta pelajaran dari Ban Pokyo. Dengan cepateng Jiao Wong balas hormat itu. Jikalau Aoyang Hyo Chu Sudi memberi pelajaran, silahkan Sahut Ya. Sampai di situ baharulah Aoyang Sian Chi bertindak meninggalkan pas sebannya, akan pergi ke Medan Persilatan, tetapi selagi ia jalan, kupingnya dengan rocahannya Siang Kuan Intong, yang ngoceh sendirian, katanya jikalau seorang kenamaan muncul, suasana menjadi lain sekali. Dalam segala tindak, adat sopan tak ditinggalkan. Inilah baharulah satu Hyo Chu. Kami ada orang Kang O Uliar, sudah seharusnya kami menelat contoh orang. Tidakkah demikian, Ong Lo O Su? Itu adalah kata pujian tercampur rejekan Aoyang Sian Chi tidak hendak melayaninya, ia jalan langsung ke para bunga. Eng Jiao Wong tidak sahuti lihaun ko bo kian pikirannya ditumplekan terhadap Ban Liu Tong, Seng Su Tue, yang baharu habis melayani musuh tangguh, Sekarang gak akan hadapi Hyo Chu dari Tian Hang Tong, orang lihae dari Hang Bue E Pang, tangan kanan dari Bu Ye yang ia khawatir Sute E itu masih lelah. Kalau Liu Tong kalah, itu adalah satu pukulan hebat untuk Ho Aoyang Pei. Ia berniat menukar orang tetapi siapa bisa menggantikan Shok Beng Sini E. Kalau mesti ditukar, kelihatannya cuma ia yang mesti maju sendiri. Sementara itu, Liu Tong sudah maju akan Papa Ki Aoyang Sian Chi, maka Hyo Chu ini segera mempercepat jalannya dua tindak, untuk mendahului mendekati. Ban Pukyo, berkata dia, dengan sikapnya yang sangat menghormat, kepandainmu mengatasi rimba persilatan aku Aoyang Sian Chi sangat kagumi kau, apapula barusan, di antara bola Kiubong Hun Goan Kiub, kau telah perlihatkan keahlianmu. Ban Pukyo, pelajaranku sangat cetek, tapi melihat kepandain kau, aku menjadi rada gatal. Aku tahu diri, aku bukanlah tandinganmu, maka itu, melulu karena keinginan dapat belajar, ingin aku mohon terima beberapa pelajaran dari kau. Ban Pukyo, sudikah kau mengabulkannya? Aoyang Hyo Chu, kau terlalu memuji kepadaku, jawab Ban Liu Tong dengan tak kurang merendahnya. Tak sanggup aku akan terima pujianmu itu. Hyo Chu suka memberi pelajaran kepadaku, inilah ada hal yang aku tak berani minta, ini adalah satu kehormatan sangat besar untukku. Aoyang Hyo Chu, kita ada orang Kang Ou, tak usah kita terlalu saling merendah. Dalam Hang Wee Pang, orang yang mempunyai kepandainan sebagai Bu Pangko hanya Hyo Chu sendiri saja. Maka juga kaumku sejak lama ada harga Hyo Chu. Sekarang Hyo Chu sudi memberi pelajaran kepadaku. Ban Liu Tong merasa sangat bersyukur. Baiklah kita tak usah menisiasiakan tempoh lagi. Apakah Hyo Chu hendak gunakan kyu bong hun go an kyu ini? Silahkan. Ban Pukyo, buat apa kita main pula dengan benda yang berbahaya ini? berkata Aoyang Xiang Ji, yang sikapnya tetap ramah-tamah. Masih ada lain care untuk kita berlatih. Bukankah terlebih baik kita mencoba saja dengan ilmu silat biasa? Terserah kepadamu, Hyo Chu, aku selalu bersedia untuk mengiringinya, sahut Liu Tong. Ya, kita jangan gunakan alat ini yang berbahaya, kata Xiang Ji. Bagaimana jikalau kita menggurat tanah sebagai batas? Bagus, Hyo Chu, inilah menandakan pandanganmu yang luas, kata Liu Tong. Silahkan Hyo Chu buat batasnya. Siok Beng Sin Ia lantas mundur ke samping, untuk memberi tempat. Ia juga ingin lihat, bagaimana romen batasnya, berapa luasnya. Makin kecil kalangan, makin terbukti kepandainya orang yang hendak bersilat dalam batas itu. Jadi ini sebenarnya bukanlah ilmu kepandain yang umum. Inilah kepandain sederhana akan tetapi sangat sulit. Biasanya orang bikin kalangan dua tumbak persegi atau satu tumbak enam kaki persegi, lebih sempit dari itu, sukarlah sudah untuk orang bergerak dengan leluasa. Maka Liu Tong ingin sekali lihat, bagaimana kalangan akan dibikin oleh tangan kanannya Buya yang ini. Awoyang Xiang Ji menggape kepada pihak orangnya, lantas satu orang datang bersama sebatang tumbak. Ia sambuti tumbak ini, yang ia lantas pakai sebagai alat untuk menggaris tanah di depannya. Melihat kalangan yang dibuat itu, segeralah Liu Tong dapat, tahu keliahayannya Hyo Chu dari Tian Hang Tong itu. Sebab batas yang dibikin adalah delapan kaki lurus, delapan kaki lebar, jadinya, delapan kaki persegi. Walaupun demikian, ketua dari Kuye Inpo suka melayani jago Hang Wee Pang itu. Dengan lekas Awoyang Xiang Ji telah selesaikan batas kalangannya, ia berpaling pada Liu Tong untuk memberi. Hormat Ban Pokyo, apakah boleh kalangan ini tanya dia dengan hormat? Umpama kata Pokyo anggap luasnya masih besar, tak ada halangannya untuk perkecil lagi. Siok Beng Xin Ie bersenyum. Seperti aku sudah katakan, Hyo Chu, aku bersedia akan turut titahmu, menyahut ia. Kembali Xiang Ji memberi hormat. Terima kasih, Pokyo, katanya, sesudah mana, dia berlompat akan memasuki kalangan tadi. Ban Liu Teng juga hendak turut teladan Hyo Chu itu ketika mendadak. Dua orang berlari datang dari luar Cheng Giap San Chun sejak dari jauh, yang satu sudah berteriak Ban Lo O Su, tunggu dulu, jangan bertanding dulu. Ada urusan penting. Liu Tong terkejut, ia tunda gerakan tubuhnya. Ia mengawasi ke arah kedua orang itu, ialah Ki Giok Tong, yang diantar oleh satu pengunjuk jalan Hong Bue Pang. Ada apakah? Tanya dia, seraya maju memapaki. Ki Giok Tong datang sampai dekat Syok Beng Xin Ie, lalu dengan pelahan dia kata selama kami bawa Kipin ke perahu, di sepanjang jalan dia merintih terus, masih dia bisa pertahankan diri, tetapi sesampainya di perahu, setelah dibaringkan, entah kenapa, mungkin lukanya tergerak, ia menjerit dan lantas pingsan, sekian lama kami panggil dia, tak juga dia sadar akan dirinya. Kami rabah dadanya, jantungnya masih memukul. Oleh karena keadaannya berbahaya, terpaksa aku kembali kemari, untuk memberitahukan, untuk minta Lo O Su pergi tengok sendiri, supaya ia dapat ditolong. Mendengar demikian, tak dapat Liu Tong lanjutkan pertandingannya dengan Aoyang Xiang Ji. Karena pertandingannya ini batal, hampir saja kejadian nama baiknya si Gak Pei Hancur Iulu. Siok Beng Sin Ie kerutkan alisnya, karena ia dihadapi dengan suatu kesulitan. Selagi ia berdiam, Heng Tong Su yang menjadi pengunjuk jalan Hong Bue Pang itu pun telah bicara pada Aoyang Xiang Ji, rupanya untuk memberi keterangan setelah mana, ia lantas memberi laporan langsung kepada Liyong Tau Pang Ko. Kilo O Su jadi banyak capek, kata Liu Tong kemudian, setelah mana, ia berpaling pada Aoyang Xiang Ji, untuk memberi hormat. Aoyang Hiocu, menyesal aku mesti siakan kebaikan hatimu, berkata ia. Lukanya muridku ada hebat, perlu aku segera melihatnya. Umpama Hiocu tidak buat keberatan, biarlah lain kawanku saja yang menemani kau berlatih. Aku pergi untuk segera kembali. Jika lo muridmu dalam keadaan berbahaya, Ban Lo O Su, silahkan, sahut Hiocu dari Tian Hang Tong itu. Memang harus Lo O Su menengoknya. Terima kasih, Hiocu, mengucap Liu Tong. Meski begitu, ia tidak lantas bertindak pergi, karena ia tahu aturan keras dari Hong Bue Pang, tanpa perkenan, tak dapat orang keluar masuk secara lancang. Karena ini, berniat ia kembali dulu ke dalam rombongannya. Justeru itu, Su Sui Hie Ki Kan In Tong telah keluar dari rombongan ia bertindak keparah hingga ia hadapi ketua dari Kue In Po. Melihat tampangnya, Liu Tong duga jago Su Sui ini berniat melayani Aoyang Xiangji. Ia berdukata pitak. Dapat ia mencegah. In Tong ada orang si gape dan muridnya Tu Chiai Tai Su, dengan Ko Inan Kyo, ia termasuk saudara seperguruan, tak dapat ia sembarangan mencegah. Ban Lo O Su, pergi kau lekas obati muridmu, berkata siangkan In Tong sembelari ia memberi hormat selagi ia berhadapan dengan ketua Kue In Po itu. Biarlah aku yang teman Aoyang Hiocu berlatih. Baik, Lo O Su, sahut Liu Tong, yang tak bisa berbuat lain, sesudah mana, ia jalan terus ke arah rombongannya. Bu Ye yang tahu maksudnya Sok Beng Sin Ie ia kecewa sendirinya. Sebenarnya tak ingin ia mengijankan Ban Liu Tong keluar dari Cheng Giap San Cheung, tetapi tak dapat ia mencegah, karena dengan mencegah, orang akan anggap jelek kepadanya. Ia pun mesti hargai diri sendiri. Maka itu, akhirnya, ia memdahului kata pada tetamunya itu Ban Lo O Su, lukanya muridmu kemat, karena kau pandai mengobati, silahkan kau pergi mengobatinya. Kau ada sangat baik, Pang Kyo, jawab Liu Tong. Kalau nanti muridku ketolongan, itu adalah jiwa pemberianmu. Tolong Pang Kyo berikan perkenanmu untuk lalu lintas. Persilahkan, Ban Lo O Su, Wia yang berikan izinnya terima kasih, kata Liu Tong yang lalu teruskan pada. Ketuanya Kipin ada dalam bahaya, aku hendak pergi. Sebentar untuk lekas kembali. Eng Jiao Wong mangguk pada suti itu, sedangko inamko kata padanya ia telah makan obat tansi, kecuali dalam hal luar biasa, aku percaya ia tak akan kurang suatu apa. Baiklah Lo O Su memeriksanya dengan teliti. Liu Tong memilang terima kasih ia mengerti pesannya pendekta wanita ini. Kemudian, bersama Heng Tong Su tadi, ia lantas bertindak keluar dari Cheng Giap San Cheung, akan pergi ke pelabuhan. Awoyang Xiang Chi awasi Liu Tong berlalu, habis itu ia hadapikan In Tong. Ia ketahui dengan baik, bahwa nelayan dari Susui ini ada murid dari Tsu Chie Tai Su, karena mana, ia tak berani memandang enteng. Kan Lo O Su sudi memberi pelajaran kepada ku tanya. Iya. Benar, In Tong Manggut. Ban Lo O Su ada urusan, iya. Jadi membuat kecewa pada Hi Ho Chu, maka itu dengan lancang aku yang muda ingin sekali menerima pelajaran dari Hi Ho Chu. Apakah Hi Ho Chu sudi memberi pelajaran kepadaku? Justeru adalah aku yang hendak mohon pelajaran dari Lo O Su, Xiang Chi bilang. Apakah Lo O Su setujui batas garisan ini? Umpama ini kurang tepat, tidak ada halangannya untuk diperbesar sedikit. Kalangan ini bukannya tak terlalu tak cocok, sahut Ito. Harap Hi Ho Chu jangan sungkan. Silahkan Hi Ho Chu mulai. Nelayan diari Susui ini berada taneh. Ia anggap bahwa, dengan sikapnya yang sangat merendah itu, Aoyang Xiang Chi memandang enteng terhadapnya, karenanya, ia jadi mendongkol. Kan Lo O Su, silahkan jawab Xiang Chi sambil bersenyum. Sampai di situ, kedua pihak lantas bertindak ke dalam kalangan. Aoyang Xiang Chi sebagai tuan rumah ambil tempat di sebelah bawah, ialah di arah utara, menghadapi selatan sedangkan In Tong berdiri di selatan, menghadapi utara. Mereka lantas saling memberi hormat pula, dengan masing-masing caranya sendiri. Sebagai muridnya Tu Chie Tai Su, Kan In Tong segera berkelahi dengan menggunakan tipu-tipu pukulan dari Cicap Chie Chie To Anta, 72 serangan pendek, di pihak lain, Aoyang Xiang Chi mainkan tong pek kun, ilmu pukulan seluruh lengan. Melihat orang menggunakan tong pek kun, Kan In Tong tidak pandang terlalu tinggi kepada lawannya ini, Ia lantas saja mulai menresak. Memang adalah kehendaknya untuk bertempur di tempat sempit, cocok dengan pelajarannya. Tapi, setelah sekian lama, Baharu ia tahu, lawannya bukannya lemah seperti dugaannya semula. Semua pelbagai serangannya dapat ditangkis atau dikelit, tak peduli kalangan sempit. Baharu sekarang ia insyaf, bahwa di tangan satu ahli, Tong pek kun pun mempunyai perubahan yang istimewa, gerakannya sangat pesat tapi tetap, cuma tertampaknya saja tak mencocoki hati. Aoyang Xiang Chi bertempur dengan mantap, gesit lawan gesit, sampai sebegitu jauh, tak dapat ia didesak hingga melintasi garis kalangan. Intong ibuk setelah gagalnya pelbagai percobaannya benar ia lebih banyak mendesak, tetapi lawan pun kadang balas serang ia dengan tak kurang dasyatnya. Kemudian ia lihat ia diserang dengan Kim Leong, tahukah, atau naga emas sulur kuku, ia kaget, hingga ia merasa bahwa ia akan rubuh. Ketika itu, Xiang Chi mendesak dari timur ke barat. Tapi ia tak mau menyerah kalah secara gampang saja, ia masih hendak menggunakan ketikanya yang baik. Demikian ketika Hyo Chu dari Tian Hang Tong mundur sampai tinggal setengah kaki lagi dari garis, ia lompat dengan desakannya beruntun Ngo Heng Lian Hoan Si Ye, atau lima logam berantai, inilah desakan terakhir untuk lawan mundur hingga melewati batas garisan. Aoyang Xiang Chi dalam gerakan berkelit ketika ia didesak lebih jauh, membelakangnya lawan kaki kanannya telah menginjak tanah ketika ia merasai desiran angin, ia tahu ia sedang diserang pula. Dalam ancaman seperti itu, dengan cepat ia geser kaki kanan sedikit ke kanan, segera ia putar tubuh, tangan kanan dibawa ke iga, untuk dipakai menangkis atau menangkap tangan musuh, tangan kirinya pun disiapkan, guna bantu menyekal atau menyerang. Berbareng sama kakinya yang sampai menginjak tanah, serangannya kan intong pun sampai, tapi lawan telah berkelit maka serangan ini tak mengenai sasarannya dan lewat. Di lain pihak, kedua tangannya Aoyang Xiang Chi telah menyambar ke arah lengan itu. Serangan membalas dari Hiocu dari Tian Hang Tong ini adalah Lo Wan Hun Kie, atau Keratua membagi cabang, kakinya kiri jadi berada di depan, kaki kanannya di belakang, dengan kuda tangguh. Karena dia menyambar, kaki kanannya intong pindah ke depan, kudanya belum sempat terpasang benar, tempo tangannya kesambar dan dibetot keluar, tubuhnya turut maju, siap ia mencoba pertahankan diri, tak ada bedanya, sebab lawan pun segera lepaskan cekalan kedua tangannya. Maka tak ampun lagi, ia terjerunuk ke depan, walaupun ia mencoba incencegah, kakinya toh lewati batas dua tindak. Dengan muka dan kuping merah, Susui Hieki hadapi lawannya. Pelajaranku tak sempurna, kata dia, kau baik sekali, Aoyang Hiocu. Lain kali saja kita orang bertemu pula. Lantas sambil tunduk, ia bertindak ke arah rombongannya. Aoyang Xiangxi antap orang pergi, ia lalu berpaling ke arah rombongan tetamu, maksudnya akan bicara kepada ketua si Gakpei, akan tetapi Ko Inamkou sudah mendahului berbangkit dari kursinya. Niyakou dari petiokan ini merasa tersinggung karena muridnya Tsu Chie Taisu rubuh di tangan lawan, ia merasa malu sendirinya terhadap supainya, ialah Tsu Chie Taisu, maka itu, ia berniat memelai, untuk perbaiki pamor si Gakpei. Tapi belum keburu dia buka suara, sudah ada orang yang tegur padanya. Tunggu dulu, Emkou demkian suara itu. Aku ingin belajar silat di bawah pimpinan dari pemimpin Lwe Seng Tong dari Hang Bwe Pang. Baik Emkou mengalah dulu terhadapku. Ko In menoleh ke belakang, ia kenali Eloo Piausu Hau Tai, Piausu yang telah berusia lanjut. Ia tak dapat melarang Piausu ini, ia manggut seraya kata Hau Piausu hendak mohon pelajaran dari Aoyang Hyo Chu, baik sekali, tidak ada halangannya untuk penye menanti sebentar. Hau Tai lantas utarakan kehendaknya kepada Aoyang Ji Aowong, lantas ia bertindak keluar dari rombongannya. Melihat siapa yang muncul, Aoyang Siang Ji cepat memapaki, untuk memberi hormat. Ia tahu Piausu tua ini, yang telah hulung dalam pekerjaannya, yang namanya sangat terkenal, karena sebagai Piausu, Hau Tai ada. Manis budi dan luas sekali pergaulannya, hanya sekarang ia sudah undurkan diri. Hau Loosu hendak bicara tentang ilmu silat denganku, mana aku berani menyambutnya, berkata Hyo Chu dari Tian Hang Tong itu. Aku sangat hargakan Loosu, aku kagumi kepandainmu, akan tetapi apabila aku menampik, kau tentu curiga dan akan katakan kami memandang enteng kepadamu, dari itu baiklah kita batasi pertandingan kita sampai saling tol saja. Aku harap Loosu menaruh belas kasihan kepada aku. Hau Tai bersenyum. Baik, aku terima peraturanmu ini, Aoyang Hyo Chu, ia menjawab. Ini ada satu kesempatan yang baik, aku jadi tak tahu diri berani main dengan Hyo Chu, hanya apabila sebentar aku gagal, aku bakal mundur sendiri, tidak nanti aku membuat Hyo Chu menjadi berabe. Piausu ini berbicara dengan merendah tetapi lagu suaranya mengandung ejekan untuk Aoyang Xiang Ji yang demikian merendahkan diri. Xiang Ji merasakan sindiran itu, maka dalam hatinya ia kata, orang tua, kau terlalu berkepala besar. Aku sayangi sifatmu tapi jangan kau anggap aku tak dapat layani kau secara sungguh. Lantas keduanya bertindak masuk ke dalam kalangan. Hau Tai kesohor buat ilmu silatnya Pekuaci yang sekarang ia hendak menggunakan kepandainya ini untuk hadapi Aoyang Xiang Ji di lain pihak. Hyo Chu dari Tian Hang Tong itu tetap menggunakan Tong Pek Kun, yang tadi dipakai mengalahkan Kan In Tong. Hau Tai telah berusia lanjut akan tetapi ternyata ia masih kuat dan sebatau yang Xiang Ji merasakan itu, hingga ia kagumi jago tua ini karenanya ia jadi melayani. Dengan hati-hati. Tadinya Hyo Chu ini tidak memikir untuk tanam bibit permusuhan, akan tetapi makin lama, desakannya Piausu tua itu makin hebat, mau atau tidak, tak dapat lagi ia main sabar saja. Maka kemudian ia juga hunjuk ketangkasannya. Ia ingin mencari kesudahan yang cepat, tak ingin ia nampak kegagalan. Terutama ia hendak hunjuk harga dirinya sebagai Hyo Chu dari Lwe E Sem Tong. Dengan sesungguhnya, dalam Hang We E Pang, kedudukannya Aoyang Xiang Ji berimbang dengan ketuanya sendiri. Bin Tai dan Owe Giok sengada orang tangguh, tetapi dengan kesabaran, dengan kegagahannya, Xiang Ji bisa tak luki mereka itu. Adalah hadapan Hyo Chu ini akan mencoba kepandainya ketua dari Hoa Yang Pei atau Si Ga Pei, atau satu saja di antaranya siapa tahu, dia sekarang mesti layani Kang Intong dan Piausu tua ini, yang semangatnya masih tetap muda, hingga kemudian, ia tidak bisa berlaku sabar lebih lama pula. Selang 20 jurus lebih, Hao Tai lantas mandi keringat ia tahu ia bakal kalah tapi ia malu untuk segera mundur, maka ia berkelahi terus. Selagi orang sudah terdersak, Aoyang Xiang Ji menyerang dengan pukulannya Hek Hou Sin Yau atau Harimau Hitam mengulat, tangannya maju dengan cepat sekali. Hao Tai lihat itu, tak dapat ia menangkis, maka ia berkelit. Apalacur bagi jago tua ini, ia sudah terlalu lelah, kegesitannya berkurang, siap ia ego stubuhnya, ia toh kena terserang suara pukulan itu terdengar nyaring. Puasa Ooyang Xiang Ji karena kemenangannya ini, akan tetapi segera juga ia tampak seorang lain di antara mereka, sedang waktu itu, ia berniat ditahkan orang tolong Hao Tai untuk segera digotong pergi ke perahu Garuda. Ia segera kenali orang itu, ialah Ko Inam Kho, pendeta wanita dari Pek Tio Kham, ketua dari Siga Pai. Dengan kedatangan ini apakah Han Kho Sudi memberi pelajaran kepada Kutanya Aoyang Hyo Chu kepada Nia Kho itu sambil memberi hormatnya. Ko Inam Kho Manggut. Pinyet telah saksikan kepandaian sempurna dari Hyo Chu, kepandaian yang jarang orang punya, maka itu Pinyet ingin terima pelajaran dari Hyo Chu, sahutnya. Dengan begini Pinyet mengharap akan mendapat tambahan pengetahuan. Hyo Chu dari Tian Hangtong itu tertawa besar. Jikalau demikian pembilangan M. Kho, tak berani aku menampiknya, jawab dia. Aku ada orang angkatan bawah dari Rimba Persilatan, angkatan muda dari dunia Kang O, M. Kho sendiri ada ahli waris dari Siga Pai yang kenamaan, dengan dapat menerima pelajaran dari M. Kho, aku akan merasa sangat beruntung, dari itu harap M. Kho jangan merendah, jikalau tidak, tak berani aku terima pelajaranmu. Jikalau demikian Hyo Chu menghargai Pinyet, baik, mari kita jangan sungkan lagi, Khoin bilang. Ingin Pinyet berlatih dengan Hyo Chu, karena kalangannya telah tersedia, harap Hyo Chu setuju akan kita berlatih dalam kalangan itu saja. Awoyang Hyo Chu tidak segera berikan pernyataan setuju. Dia kata turut apa yang aku yang rendah ketahui, Bu Gei dari M. Kho lelah mencapai batas kesempurnaan, terutama aku sangat kagumi pedang Tin Hei Hok Peo Okiam dan Mutiara Sibun Cipo Kho dari M. Kho, maka setelah sekarang dicap Jialian Hoan Owini M. Kho Sudi. Memberi pelajaran, hal mana membuat aku sangat berbahagia. Ingin sekali aku terima pelajaran dalam dua rupa ilmu kepandayan itu, supaya aku dapat memandangnya. Maukah Hemko memberikan pengajaran kepadaku? Awoyang Hyo Chu, harap kau tidak dengari segala kabar tak keruan ujung pangkalnya, sahutku Inemko. Mana Pin Yee mempunyai kepandayan seperti apa yang disiarkan itu? Pertempuran dalam kalangan ini belum memperlihatkan semua kepandayan Hyo Chu, maka cukup lahji kalau Pin Yee terima pelajaran di sini saja. Dalam halnya lain macam kebisaan, tak berani Pin Yee sembarang mencobanya. Mendengar itu, Awoyang Xiangji bersenyum. Baiklah, aku akan terima pelajaran Emko, kata dia. Silahkan. Kho Inemko telah berdiri di batas luar garis, maka dengan angkat kaki satu tindak saja, ia sudah masuk dalam kalangan. Awoyang Xiangji segera loncat, untuk ambil tempat di depan pendekta ini. Ia terus memberi hormat. Harap Emko suka berlaku murah hati. Silahkan ia mengundang. Ia lantas angkat kedua tangannya ke kiri dan kanan, ia maju tiga tindak, lalu ia mundur pula setengah tindak. Secara demikian, ia telah siap. Kho Inemko lengkap kedua tangannya di depan dada, lalu ia geser kaki kanannya ke kanan. Menampak ini, Awoyang Xiangji tak bisa badai, sikap apa adanya itu. Sebaliknya Niyakou dari Siga Pei itu telah lantas ketahui Xiangji adalah dari Ngo Biye Pei keturunan Siaulim Sye. Sebagai ketua, Kho Inemko telah wariskan ilmu silat istimewa kaumnya, yang diciptakan oleh Tukye Tai Su ketika pendekta ini bangunkan kuil Peltiok M. Itu adalah ilmu pukulan Sibun Samliok Sye, yang digabung dari kesempurnaannya kedua ilmu silat Siaulim Pei dan Butong Pei. Setiap gerakan dari ilmu ini ada membawa totokan jalan darah, untuk menutup dan menghidupkan. Samliok Sye itu adalah ringkasan dari Sacaplak Sye, 36 jurus. Kaum Rimba Persilatan hanya tahu bahwa Kho Inemko Liyahai karena mempunyai ilmu pedang Sacaplak Lutian Kong Kiam serta CPJ Sipet Gye Ciong Kun, akan tetapi Sibun Samliok Sye-nya belum pernah ada yang menyaksikan dipergunakan, maka itu tak heran jikalau Aoyang Xiangji, satu akli, pun tidak mengenalnya. Dengan rangkap kedua tangannya, Kho Inemko perlihatkan sikap Sibun Pei Kut Sye, penghormatan kaumnya terhadap Seng Buddha, habis itu baharu ia menyamping ke kanan dari mana segera ia awasi Hyo Chu dari Tian Hang Tong. Sudah seharusnya, kapan ia mulai maju, Aoyang Xiangji mesti menginjak Tiong Kiong, jalan tengah, akan bertindak ke pintu Hang Bun, untuk maju lempang langsung, akan tetapi sekarang ia tak kenal sikap lawannya itu, tak berani ia berlaku sembrono. Maka ia pun segera bertindak ke samping. Hingga keduanya tak jadi berhadap-hadapan, keduanya jadi saling mengalah. Tapi kalangan sangat berbatas, perseginya tak lebih dari 24 kaki, dari itu, tak dapat mereka pisahkan diri masing-masing terlalu jauh. Pun, sebentar saja, mereka sudah memutari habis kalangan yang sempit itu, hingga kembali mereka berdiri berhadapan seperti semula. Masih Kho Inemko tidak hendak bertindak terlebih dahulu. Waktu menampak ini, Aoyang Xiangji anggap tak boleh ia sia-siakan tempoh lagi. Ankyou, silahkan maju ia mengundang, berbareng dengan mana, ia lantas mulai ajukan kedua tangannya ke arah tengah tubuh si pendeta wanita. Itulah serangan pukulan Pat Sanoyan Xiang dari Sip Patlo Honchiu dari Xiao Limpei. Melihat pukulan ini, yang ia kenali, sekarang Kho Inemko tidak heran lagi kenapa di Cap Jialian Hoan Owa ada orang suci yang sudi membantu Hang Wee Pang, atau lebih benar mungkin membantu Xiangji sendiri. Atas kedatangan serangan kedua tangan itu, kedua tangan Kho Inemko yang tadi dirangkap lantas dikasih turun berbareng ke bawah, untuk tenggal kedua lengan lawan. Dengan sebatau yang Xiangji tarik pulang serangannya itu, untuk terus bersiap pula. Kho Inemko juga tarik kedua tangannya, untuk dirangkap pula, hingga kali ini ia perlihatkan sikap Lian Tai Pei Hood atau di panggung teratai menghormat Buddha. Habis ini ia balas menyerang, dengan dua tangan juga. Serangan ini telah mendesirkan angin. Aoyang Xiangji telah menjadi ahli Sip Patlo Honchiu, dengan leluasa ia bisa menyingkir dari serangan itu. Akan tetapi Kho Ine tidak mundur setelah percobaannya itu gagal, ia malah melanjutkan dengan serangan susulan. Melihat demikian, Xiangji mencelat ke samping kiri, akan segera balas menyerang. Dengan putar sedikit tubuh, Tu Ine tangkis serangan ini. Tapi juga Xiangji berlaku gesit, ia pun mendesak, tahu. Tangannya yang lain sudah menyambar ke atas pundak di bahagian yang kosong. Pendeta wanita itu mendek sambil terus berkelit, sesudah mana ia meneruskan dengan menggunakan tangan kirinya, akan serang alisnya Seng lawan yang lihai itu, tangannya dari bawahnya losor naik ke atas. Xiangji tarik tubuhnya begitu rupa, hingga tahu tubuh itu sudah terputar, berputar terus hingga ia jadi berada di belakangnya lawan. Cepat luar biasa gerakannya ini, dari belakang lawan segera ia kirim serangannya yang berupa dua tangannya ke arah punggung. Khoinam Kho telah menduga, setelah serangannya tak menemui sasaran, lawannya tidak bakal hendak sudah saja. Ia lihat orang berputar tubuh gesit sekali, ia menduga maksud lawan itu, ia tidak turut putar tubuh untuk siap sedia, ia hanya membungkuk seraya kedua tangannya dari ujung jubahnya yang gerombong itu, disampokan ke belakang. Secara begini, serangannya Xiangji dapat dirintangi. Akan tetapi, Niyakowi ini tak berhenti sampai di situ. Selagi tangan jubahnya, bantu menangkis, jari tangannya sendiri menyambar, mencari jalan darah si penyerang. Inilah gerakan yang dinamakan Tianlongqiu, atau tangan pembunuh naga. Hiocu dari Tianhangtong tidak sangka gerakannya Niyakowi ini, tidak heran kalau ia jadi terperanjat. Kalau bukannya ia, lain orang tak akan sanggup luputkan diri dari serangan membalas Tianlongqiu itu. Ia tarik pulang kedua tangannya yang kena disampok, ia buka itu ke kiri dan ke kanan, dalam gerakannya Kim Tiao Tianqiuye, atau Garuda Mas Pentang Sayap, lalu ia membalas, dengan kengsin pahou chiang putar tubuh menyerang harimau, dengan sasarannya iga kanan dari lawannya itu. Ini ada semacam serangan buntu, karena Xiangji merasakan ia sudah terdesak. Khoin Amko telah gagal dengan pukulannya tangan pembunuh naga, iganya memang kosong, sedang serangan musuh ada berbahaya, ia kaget, dalam hatinya ia berseru setan, jikalau aku antap kau menang, runtuhlah si gakpe di tanganmu. Mengerti berbahayanya serangan itu, Khoin coba ego setubuh ke kiri, sambil berbuat demikian, tangan kanannya menyabat ke bawah terhadap tangan lawan. Ia telah kerahkan tenaga tiapai peo di tangannya. Selagi menyabat itu, tangan kirinya pun menyusul dengan satu sambaran tai lengpeciu atau tangan tugu, ke arah muka. Karena sebatnya, kedua tangan turun seperti berbareng. Tianlem Itso Buyeyang, yang hatinya tabah, yang sejak tadi duduknya tenang saja, terperanjak juga apabila ia tampak gerakannya Hiocu dan lawannya itu, ketua si gakpe. Dua orang itu telah berlaku nekat. Ia sampai berbangkit dari kursinya, dengan niat mencegah. Juga Engjau Wong terkejut, karena ia khawatir benar koinanko sukar luput dari serangan membalas musuhnya itu, hingga ia berbangkit sambil menghela nafas. Adalah di saat genting itu, mendadakan ada terdengar seruan yang datang dari arah para bunga hadiah tak berarti. Persembahan kehormatan. Sambutlah lalu menyusul suara keretak-keretak di para itu, suara nyaring dari meletaknya bambu utuh, hingga para bergerak hampir amruk. Aoyang Xiangji tengah hadapi ancaman malapetaka, memang hatinya kurang tenteram karena datangnya warta yang dibawa burung darah Hong. Dwe-epang, maka ia terkejut mendengar suara berisik itu serta seruan tak disangka tidak tempo lagi, ia menjejak kedua kakinya, mengejot dan berlompat keluar kalangan. Juga ketua dari si Gak Pei terperanjat karena seruan dan suara nyaring itu, tanpa merasa serangannya jadi sedikit terlambat. Tetapi walaupun demikian, karena satu tangan digentak dan tangan yang lain ayal, dengan sendirinya kedua tangan jadi benterok koin tangan kanannya, Xiangji tangan kirinya, keduanya merasakan tangan masing-masing seperti mati, tak dapat digeraki. Juga pendeta wanita dari Pei Tio M turut loncat keluar kalangan. Menyusul seruan dan suara nyaring itu, yang membuat pertarungan jadi berhenti sendirinya, segera terdengar juga suara yang dingin dan bersifat mengejek yang datang dari arah para. Ketua dari WSM Tong janganlah terlalu bertingkah dahulu hingga kau hendak menjagoi. Baik kau bersihkan dahulu orang busuk dalam kalanganmu sendiri baharu setelah itu kau coba angkat dirimu. Kata yang belakangan ini cuma dapat terdengar oleh Hao Yang Xiangji dan Ko Inan Kyo, atau mungkin orang yang berada paling dekat dengan para bunga. Sementara itu, karena suara berisik di para itu, semua orang Hangwee Pang telah menjadi kaget semua yang duduk telah berlompat bangun sebagai pangcu mereka, karena mereka pun menyangka mesti ada terjadi sesuatu yang hebat. Malah dua orang sudah loncat melesat dengan sangat gesit sekali. Dua orang itu adalah Hou Giok Seng yang pertama dan Gou Cheng yang kedua, karena mereka berlompat seperti saling menyusul. Keduanya menggunakan tipu mengentengkan tubuh yang Ko Howi Inchiong loncat ke arah para. Malah Hou Giok Seng begitu berani untuk segera loncat naik ke atas, hingga Gou Cheng pun turut teladannya itu. Aou Yang Xiangji juga tidak mau berdiam saja. Ada orang ganggu kami, aku ingin belajar kenal dengan sahabat itu, maka M. Kyo, harap tunggulah sebentar, kata dia kepada lawannya. Tanpa tunggu jawaban, ketua Tian Hangtong ini sudah lantas loncat ke arah para, sedang Hou Giok Seng dan Gou Cheng berdua sudah sampai di atas para itu di mana mereka tampak bagian tengahnya telah rusak melesat. Tapi di atas itu mereka pun dapatkan sebuah kantong hitam yang besar. Apa ini, Aou Hiocu tanya Gou Cheng. Belum lagi Giyok Seng menyahuti, mereka tampak kantong itu bergerak. Aou Hiocu maju setindak, ia berdongko untuk melihat lebih dekat, sedang tangannya sebelah diulur, untuk dipakai merabah. Justeru itu, ia dengar suara napas, suara merintih pelahan, dari dalam kantong itu. Ha berseru Hiocu ini, kaget dan berduka. Kemudian ia kata pada kawannya bawa dia pergi. Gou Cheng lihat air muka temannya berubah, ia rupanya bisa menduga, maka itu, tanpa bilang suatu apa, ia sambar. Kantong besar itu untuk diangkat dan dibawa turun ke bawah. Ketika itu Aoyang Xiangji telah menyusul ia tampak kantong itu dan tanya kepada Gou Cheng, apa isi bungkusan itu, akan tetapi belum sampai si burung laut menyahuti, Aoyang Giok Seng sudah hampirkan mereka, yang terus kata Aoyang To'ako, tak usah tanya dulu. Dalam Cheng Giap San Xiong ini ada sembunyi orang yang hendak membelai kita. Inilah kantong yang akan membuat Leong Tau Pangko mendapat malu. To'ako, tolong lekas periksa. Jangan kita tak berakal bisa taruh kaki lebih lama pula di sini. Tanda petik. Baik, Aoyang Giok Seng Ji. Pergi kau turun dan membereskannya. Setelah sampai di sini, jangan kita sungkan lagi, kita harus keluarkan semua tenaga kita. Ingin aku tengok orang macam apa yang telah begini menghina kepada kita. Habis mengucap demikian, ketua Tian Hang Tong lari berlompatan ke arah pepohonan lebat di gunungan yang menghadapi pintu. Aoyang Giok Seng mendekati Gou Cheng. Letakkan kantong ini di paseban jika dengar tanda dari aku, baharu turun tangan, pesan ia kepada si burung laut. Hei Niao Gou Cheng heran, hingga ia bingung. Tapi ia jalan terus sampai di paseban, dengan diikuti terus oleh kawannya. Buka mulutnya kantong Giok Seng kata, wajahnya jadi muram durja. Segera ia siapkan diri di sebelah depan. Dengan gerakan tangan, ia beri tanda pada kawannya. Jikalau benar dia adanya, lekas tutup pula. Gong Cheng mengarti, ia buka mulut kantong, hingga segera ia tampak segumpal rambut hitam gomplok yang ngawutan, yang menutupi satu muka yang elok, melihat mana ia lantas kerutkan alis. Ia masih mengawasi ketika bulu matu dari muka elok itu bergerak, kulit matanya lantas terbuka, hingga tertampaklah sepasang matu yang layu. Tapi biji matanya bersinar bening, hingga sinar kedua matu itu benteruk kepada sinar matanya si burung laut. Tiba-tiba orang dalam kantong itu perdengarkan jeritan pelahan. Hatinya Gou Cheng lantas saja tergerak, memukul tak hentinya. Tapi ia ingat pesannya Giyok Cheng, segera ia tutup pula mulut kantong itu. Oh Giyok Cheng sendiri sudah lantas memutar tubuh, akan menghadap kepada ketuanya. Oh Giyok Cheng dari Kim Tiao Tong melaporkan, berkata Hyo Chu ini. Titah dari Pang Chu telah diuarkan supaya semua Anggauta melakukan penangkapan kepada Tocu Lyok Loki Min yang mengepalai pusat Rangsum ke-12 di Jalan Barat di Liang Seng San. Karena tidak sanggup lolos dari Ciat Kang Selatan, sekarang Tocu itu telah dapat ditangkap oleh suatu rekan kita kaum Kang Ou siapa telah antarkan tawanannya itu kemari. Karena di sini kebetulan berkumpul tetamu kita yang terhormat, sedang dia adalah orang durhaka dari kaum kita, yang dosanya tak berampun, baiklah Pang Kuo tidak usah periksa lagi kepadanya dan serahkan saja dia kepada kengtong untuk diberikan hukuman, untuk melindungi undang-undang kita. Apakah Pang Kuo suka mengawalkan permohonan pun Coy ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!